Oh, teradu kita lihat. Ini yang namanya adu mekanik. Ini yang namanya adu mekanik kita saat Sikapu Bersa. Dua pemain, jadi kita berharap tentunya... Oh, Ricky sedih. Oh, Ricky emosi kita saat Sikapu Bersa. Ini adalah dua pemain timnas ya, Ricky Kapuaya dan Nadeo. Betul. Harus bisa mampu mengontrol emosi. Iya, kan? Nadeo ataupun Ricky Kapuaya. Perlu saling mengingatkan, saya pikir. Sehingga pemain-pemain yang lain pun tidak terpanjang, Renzo. Super Big Bers. Super Big Bers. Memang pasti membuat tensi tinggi ya. Sementara saat ini dua pemain juga masih mendapatkan... Oh, ini dia beradu satu. Dan juga... Ya, memang si Audi terlihat ya... Lompatan dari satu memang sangat berbahaya memang. Tapi ini bisa dikatakan 50-50 juga... Kalau reaksi dari Ricky Kapuaya memang... Akhirnya itulah dia. Harus lebih dingin dan saling berjabat tangan. Karena dua-duanya ke pemain timnas. Ini nanti nyampe ke timnas, dua-duanya dijita kalau Sintayong. Iya, kan? Harus bisa menjadi role model ya untuk adik-adik kita ya. Nah, Adio. Harus hati juga karena dia sudah mendapatkan kartu kuning. Sementara Wasit Ervan kali ini kita lihat, Pemirsa. Keputusan apa yang akan diambil kali ini oleh Wasit Ervan. Ya, kita akan tunggu tentunya keputusan apa. Ini bahaya loh kalau bisa mendapatkan kartu. Berarti kartu merah ini kan untuk Adio. Kita menunggu ini. Keputusan dari Wasit Ervan. Ya, kita lihat apakah peringatan saja atau kartu yang dikeluarkan. Dan, ya, sementara Wasit meminta yang lainnya untuk menjauhi terlebih dahulu. Ini keputusan yang sangat-sangat krusial saya pikir, Rensu. Ya, kita saksikan bagaimana Ervan memberikan sebuah penjelasan. Oh, mandi lebih cepat. Mandi lebih cepat, Pemirsa. Mandi lebih cepat alias kartu kuning kedua. Dan kartu merah untuk Nadeo Arga Winata. Iya, ini terlihat ya bagaimana reaksi dari seorang Nadeo tadi. Sehingga berdampak dia harus mendapatkan kartu kuning kedua. Ya, kerugian saya pikir ya untuk Bali United. Dan ini adalah sebuah hal yang boleh dikatakan akan membuat Bali United bermain dengan 45 menit yang berat. Karena mereka hanya bermain dengan 10 pemain menghadapi Persibadun yang 11 pemain. Dan mengurangi satu pemain untuk menjadi atau mengisi posisi penjelas gawang ya, Rensu. Ya, Nadeo dan juga Rigi Kambuaya sama-sama mendapatkan kartu kuning. Tapi, Nadeo sudah mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Sehingga dia harus mandi lebih cepat di Gelora, Bandung, Lautan Api. Sore hari ini dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ya. Oh, kita lihat Pemirsa. Masih terjadi... ...klash... ...antara Nadeo yang terpancing emosi. Kita saksikan Pemirsa. Bagaimana Nadeo berusaha ditenangi dulu oleh rekan-rekan-rekan ya. Ya, tensi panas. Yang terjadi memang setiap individu harus lebih dewasa, harus lebih bijak ya. Oh, oh!